Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Gadget Logi Nah di video kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman yaitu cara menambahkan jenis font di laptop secara gratis dan juga legal 2021, nah sebelum ke tutorialnya, kita ke internetnya dulu, let's go Yup, itu sudah selesai, nah jika kamu ingin menggunakan jenis font yang belum ada di laptopmu Maka kamu bisa menginstall font tersebut lebih dahulu Meskipun font yang bisa dengan mudah ditemukan dan didownload dari internet Namun kamu harus berhati-hati karena tidak semua font itu gratis apabila untuk keperluan komersial seperti pekerjaan dan juga bisnis Dengan cara ini kamu bisa menggunakan font yang kamu download secara gratis dan juga legal untuk komersial Hal tersebut karena semua font yang disediakan atau yang kamu download adalah font yang dimiliki dan disediakan oleh Google secara gratis Cara ini bisa kamu gunakan untuk memasang font baru di komputer Windows, Mac iOS, dan Linux Dan setelah terinstall maka font akan bisa kamu gunakan di seluruh aplikasi seperti Microsoft Word, CorelDRAW, Photoshop, dan juga PowerPoint Nah penasaran gak bagaimana caranya? Oke teman-teman sebelum ke pembahasan silahkan klik tombol like, komentar, dan subscribe Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi jika gadget logi mengupload video terbaru di setiap harinya Oke teman-teman langsung aja kita ke layar laptopnya Let's go! Oke teman-teman sekarang kita udah masuk di layar laptopnya Nah buat teman-teman yang bingung mau top up game kemana langsung aja ke ggshop.id Karena disini menyediakan top up game termurah, mudah, dan cepat Dan disini ada pilihan game Free Fire, Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Arena of Valor, Genshin Impact, dan juga Wild Rift Disini buka setiap hari dari Senin sampai Minggu Oke langsung aja order sekarang juga Dan kita langsung aja kita pembahasan Oke teman-teman langsung aja kita mengarahkan ke fontnya ya Yaitu di font google Ya ini udah disediakan oleh google secara gratis Bisa teman-teman lihat disini atau teman-teman searching Apa yang teman-teman inginkan Misalnya ya apa ya Akaya ini ya Kita coba pakai ini Mau download ini maksudnya Dan setelah itu kita pencet download family Disini kita pencet satu kali aja Setelah itu tunggu proses pendownloadannya selesai Dan disini filenya formatnya berbentuk zip Jadi nanti kita ekstrak terlebih dahulu Kita langsung open filenya Show in folder Nah kita akan dialingkan kesini Coba kita pindahkan terlebih dahulu Disini acak-acakan sih Oke teman-teman langsung aja kita ekstrak ya teman-teman Klik kanan pada filenya File zipnya Setelah itu ekstrak her Setelah ekstrak maka akan muncul yang namanya File yang bertipe ttf ya teman-teman ya Through tipe font Nah disini tinggal kita pencet dua kali ya teman-teman ya Nah maka akan muncul seperti ini Nah ini ada berapa pun ini Satu dua tiga empat lima Ada lima tipe ya yang bisa teman-teman pilih Tergantung jenis fontnya sih ada yang sampai tujuh kayaknya teman-teman Ya bermacam-macam deh Oke disini ada lima ya lima bentuk gitulah lima bentuk langsung aja kita install Caranya tinggal kita pencet install yang disebelahnya print ini ya Dan tunggu penginstalan selesai Oh udah selesai Langsung aja kita tes melalui Microsoft Word Oke teman-teman kita ketikan terlebih dahulu Oke disini aku coba untuk menggedekan sedikit Oke disini langsung aja kita cari font yang barusan kita download Oke disini kita cari di font disini Sesuai abject ya teman-teman ya Misalnya huruf awal kita kan tadi A ya kan Apa tadi Akaya Teli Oke teman-teman udah ketemu disini Yang barusan kita download ini ya Kita pencet Nah seperti ini teman-teman Fontnya sudah berubah Kita sebenarnya kan udah disediakan kan di Microsoft Word Tapi kita ingin apa yang bertampilan beda gitu Yang lebih keren gitu Dan disini kita langsung bisa download ke Google Font Nah disini menyediakan gratis Ya legal gitu Oke disini langsung aja kita ke outro nya Let's go Demikian cara menambah jenis font di laptop secara gratis dan juga legal Nah semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar Saya Ferry Pradana dari Gadgetlogi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax